Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait adat-adanya tudingan dari Habib Kribo kepada Habib Bahar bin Smith ya baik coba saya bacakan dulu tekstualnya kemudian kita bahas sedikit Hai Hai saya ambil dari mediaonline.demokrasi.id dengan judul Habib Kribo tuding Habib Bahar punya agenda besar gerakan massa lalu rencanakan aksi makar Hai Habib Bahar bin Smith dianggap memiliki agenda besar dibalik opini-opini kritisnya pada pemerintah belakangan Habib Bahar bin Smith disebut punya agenda menggerakkan massa hingga berujung pada gerakan makar Adapun Habib Bahar bin Smith dianggap tak bergerak sendiri untuk melakukan taktik dan tujuannya yang berujung pada kegiatan makar melainkan ada badut-badut politik yang turut menungganginya melancarkan agenda tersebut Hai pernyataan Habib Bahar bin Smith punya agenda makar sendiri disampaikan dalam analisa pegiat media sosial Habib Sien Asegab atau atau karib disapa Habib Kribo dalam program catatan demokrasi yang tayang di TV One Rabu 5 Januari 2022 Hai Nah Habib Bahar ini sudah sudah bukan gerakan Islam dia orang posan digerakan ini saya bisa kasih bukti kata dia Habib Kribo merasa aneh mengapa Habib Bahar banyak disanjung-sanjung oleh sebagian kolompok padahal tidak ada perjuangan secara Islam yang dilakukan beliau jadi penangkapan ini sangat sesuai prosedur coba mana perjuangan Habib Bahar yang islami dia gubukin anak kecil gubukin sopir grep kok sekarang teriak-teriak jihad kok teriak-teriak Islam jangan klien-klien Tuhan milik anda ini yang berbahaya kalau Bahar bicara sendiri di kamarnya atau bicara sama Hikal Hasan berdua saya nggak gubris ini pembicaranya luas bisa mempengaruhi orang awam untuk makar katanya Seraya menyebut Habib Bahar memang harus ditangkap segera Habib Kribo juga bilang bahwa Habib Bahar bin Smith memang berminat ingin menggerakkan massa dan inilah yang dianggap bahaya oleh negara karena ada tendensi ke arah makar bahkan secara berani dia menantan jeneral TNI walau polisi tidak menyebut soal gerakan makar ini namang namun kata Habib Kribo efek dan narasi yang dikembangkan sudah sangat jelas Hai kenapa Bahar diambil doang karena untuk NKRI ini bahaya dia menggiring orang-orang awam suruh ikut gerakan ini jadi tidak salah jadi kemarin waktu dia melecekkan TNI itu bahar itu tangkap karena kalau marwah TNI hilang negeri ini habis kata Habib Kribo sementara di satu sisi Habib Kribo sepakat dengan sikap pemerintah yang tak mendewa-dewakan Habib pemerintah memang dianggap perlu membuat semua kalangan sama saja di mata hukum dan masyarakat ini ada kultus-kultus yang salah semua orang ini ikut Habib Bahar nanti dibumbuin jadi malah enggak dapat syafaat katanya Hai baik saudaraku Oh ya di sini poin pertama adalah terkait masalah Hai pernyataan Habib Kribo ya habuk Habib Sin ya Habib Sin asegaf ya sebentar biar nggak salah-salah ya Hai ini menuding ya Habib Bahar mau makar Hai pertanyaan saya kepada Habib Sin apakah Habib Jem pernah ketemu dengan Habib Bahar pernah ngobrol-ngobrol Hai nah kalau saya sudah ketemu beberapa kali langsung diskusi ngobrol-ngobrol bahkan terkadang kami chatting WA Hai dan disitu kita selalu bahas tentang negara Hai nah di sini saya lihat Hai tidak ada niat sedikitpun habib bahar akan makar saya sudah pernah ketemu langsung dan terkadang chatting WA tidak ada makar di situ Hai ya tidak ada niat makar Hai dan perlu diketahui Hai ya siapapun yang akan Hai makar mau memberontak kepada negara eh ada tentara ada polisi jadi tidak perlu dikhawatirkan yang seperti itu Habib Jain ya makanya saya bertanya kepada Habib Jain Habib Sin asegaf Hai apakah pernah diskusi sama Habib Bahar apakah pernah tahu dalamnya kalau saya saya katakan sampai saat ini saya berbicara Hai saya berani katakan tidak ada setitipun niat daripada Habib Bahar bismit untuk makar di negeri ini itu yang pertama Hai nah yang kedua Hai Habib Bahar tidak menantang General Teni ini harus kita pahami dulu Habib Bahar hanya mengkritik beberapa pernyataan daripada Bapak Kasat General Teni Abdul Rahman Dudung Abdul Rahman itu kepada pribadi Hai mengkritik ya mulai dari Tuhan yang bukan orang Arab mulai jangan mendalami agama ya karena tidak ada penjelasan yang lebih detail maka banyak ulama yang kritik bukan hanya Habib Bahar beberapa kiai-kiai ya ulama-ulama nasional juga mengkritik Hai set statement Pak Dudung bukan mengkritik TNI Hai bukan Hai tidak bisa itu ya karena detail itu dia adalah institusi Hai jadi kalau ada yang mau seperti itu dikritik itu kepada perorangan karena keluar dari apa yang disampaikan oleh General Dudung waktu itu Hai karena sebelum-sebelumnya tidak ada pucu-pucu pimpinan membahas masalah pro kontra begini tidak ada sekarang aja nih yang mencolok jadi tidak ada Habib Bahar untuk memelumahkan TNI tidak ada itu yang saya lihat tidak ada ya itu lebih cenderung kepada mengkritik pribadi General Dudung bahkan saya pernah berpesan karena adanya pro kontra dengan ucapan Pak Dudung harusnya itu Bapak Asad General Dudung mengklarifikasi omongannya itu menjabarkan lebih detail caranya bagaimana bukan lewat media ya bisa saja undang ulama-ulama yang mengkritik Hai yang mungkin salah paham yang tidak memahami kalimat daripada yang dimaksud oleh Bapak Kasad sampaikan apa maksud yang disampaikan apa yang pernah diucapkan itu biar ulama-ulama kita ini tahu Hai jadi terspotong-potong jadi saya melihatnya disini tidak ada disitu untuk melemahkan TNI ya ini ya yang kedua ya masalah TNI yang ketiga Hai tolonglah para habaib saya ini Hai kalau saya tidak pernah mendewakan mengkultuskan itu siapapun tidak ada tapi saya senang mengenal keturunan Nabi Muhammad keturunan Rasulullah s.a.w. senang siapapun mau yang pro mau yang kontra apa saya senang mengenal keturunan Rasulullah s.a.w. Hai dan prinsip saya Hai jika ada ajaran-ajarannya yang bisa saya ikuti saya ikuti semaksimal mungkin yang tidak saya bisa ikuti mungkin karena belum memahami saya tidak akan ikuti tentunya saya akan ambil yang baik-baik Hai Habib Kribo Habib Jeng Hai juga selaku keturunan Rasulullah tetap saya hormat dan menghargai Hai yang saya kenal selama ini yang sering sama-sama pernah di pernah ngobrol-ngobrol ya dari keturunan Nabi yang sering ketemu dulu ya Habib Habib Rizik Sihab saya pernah ke Megamondung ya ngobrol dengan beliau sampai dua jam lah itu Hai di Megamondung terkadang ketemu pas orasi nah Habib Barbar Bismit pun ya dan beberapa Habib-Habib lain yang mungkin karena di jalan kita sering diskusi yang selalu menghargai kalau Habib Jeng kan belum pernah ketemu sama saya tapi bagi saya siapapun keturunan Nabi keturunan Rasulullah s.a.w. paling tidak saya tidak kurang ajar kepada keturunan Nabi paling tidak saya tidak pernah menghina keturunan Nabi walaupun berbeda pendapat dengan pikiran saya paling tidak saya tidak pernah membuka aibnya keturunan Nabi ya saya harus tetap menghormati dan menghargai itu adalah prinsip hidup saya ya tentunya beberapa ulama yang saya ikuti ucapannya itu seperti Tungku Bajang yang ada di Lombok saya dengar jika engkau jika kalian tidak suka dengan keturunan Nabi karena tingkah laku dan ucapannya cukup lah tidak suka tapi jangan dibenci jangan dihina wah saya bilang ini mantap nih akhirnya dikupaslah apa itu seperti apa keperlukan Nabi bukan mengkultuskan tidak ada mengkultuskan karena seluruh kuturan Nabi yang sampai hari ini ada saya berpikir tidak ada itu orang habib-habib itu meminta khusus kepada Allah menjadi keturunan Rasulullah tidak ada tidak ada dari keturunan Rasulullah itu meminta ya Allah jadikan saya keturunan Rasulullah tidak ada maka wajar ya kita hargai kita hormati walaupun berbeda pandangan dalam berbagai hal ya itu tadi kawan jadi ya saya miris juga kalau Habib Kribo menuding Habib Bahar seperti ini makanya saya bertanya apakah Habib J nasibah pernah ketemu Habib Bahar ngobrol-ngobrol sudah pernah tahu dalannya jangan lihat luarnya doang kalau saya sudah pernah berapa kali ketemu bahkan kalau ada apa-apa langsung saya WA Bip ada apa lagi Bip saya dipanggil abang karena saya lebih tua ya suatu kesenangan lah nah ini ya mudah-mudahan tolonglah kalau ada yang begini-begini ya semoga keturunan Rasulullah SAW ya lebih khusus di Indonesia ini karena bagaimanapun setiap keturunan Nabi itu pasti ada yang mengikuti pasti ada yang pengikutnya ada tolonglah kalau ada masalah-masalah begini dirapatkan dalam kalangan ulama kalangan para Habib dan pesan saya juga kepada siapapun termasuk diri saya ya apalagi yang suka cerama yang suka dakwah tolonglah tidak perlu menyinggung agama lain pada saat cerama saat dakwah seperti yang terjadi di Lombok itu haknya tempatnya dibakar oleh warga padahal sama-sama aswa aja ahli sunnah ahli jamaah tapi karena ucapannya menyinggung tentang leluhur ya kenalah itu ramai kan nah itu yang pertama yang kedua ya agar jangan menyinggung prinsip pribadi seseorang kalau saya punya prinsip mengkritik ya saya tetap mengkritik siapapun lebih khusus kepada pemerintah saya ini bukan kritik pemerintah saya ini tapi tentunya harus dengan yang beritika saya beradab dan kalau bisa ada solusi kalau bisa kalau tidak ada solusi ya cukup kritik jangan dipaksakan juga ada solusi kalau saya selalu saya siapkan eh solusi kalau mengkritik dengan tidak ada eh sedikitpunnya kebencian di dalam hati ya ini bisa saya sebut kritikan kepada Habib Cien ya bisa juga nggak apa-apa saya kritik keturunan Nabi yang penting saya tidak menghina tidak mencaci tidak memaki jangan kengkutan Habib seluruh ulama seluruh kiai seluruh ustad tokoh-tokoh agama non muslim pun akan saya hormati saya hargai seluruh pembawa ilmu ya karena bisa jadi apa yang di ucapkannya mungkin saya belum sampai otaknya makanya saya lebih diam daripada saya ikut-ikut ngomong kemudian salah itu lebih parah ini aja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya niat saya berbicara tampil seperti ini tidak lain tidak bukan demi persatuan Indonesia demi persaudaraan di negeri ini sebagai sesama anak bangsa Indonesia yang jelas tidak ada manusia yang sempurna setiap orang punya khilaf dan tentunya kita diberi kesempatan untuk meminta maaf jika kita khilaf untuk memperbaiki diri jika banyak yang kritik itu adalah potensi-potensi waktu yang diberikan oleh Allah oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kita semakin baik dari waktu ke waktu ya kepada saudara ku sahabat kurang Indonesia mari kita doakan Habib Bahar bin Smith ulama kita agar beliau selalu diteguhkan hatinya diberikan keselamatan kesuksesan kesuksesan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal demikian pula saya mengajak kepada saudara ku kita doakan juga Habib Sien Asegaf agar beliau juga diberikan selalu keselamatan kesihatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan juga kita doakan aparat TNI Polri yang ada saat ini kita doakan juga mereka semua yang mengamankan negara kita agar selalu diberikan keselamatan dan kesihatan kepada seluruh prajurit-prajurit TNI maupun Polri berserta keluarganya dan juga kita doakan bangsa kita bangsa Indonesia ya ke depan semakin baik semakin mantap semakin nyaman dan terwujud persatuan yang abadi di atas bumi Pertiwi demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila dasar negara kita Merdeka Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh